Indonesia akan berusaha keras untuk menyediakan proteksi kepada masyarakat dengan memproduksi vaksin atau menyediakan vaksin COVID-19. Untuk itu, berbagai inisiatif kerjasama yang telah dilakukan yang terkait dengan vaksin ini, salah satunya yang sudah berkembang di berita nasional yaitu kerjasama antara Bio Farma dengan Sinovac, di mana sekarang sedang melalui proses uji klinik fase 3 dan harapannya nanti akan bisa selesai dalam waktu yang memadai dan produksinya nanti bisa dilakukan. Namun demikian, kita perlu tahu bahwa dalam rangka kerjasama ini juga ada inisiatif-inisiatif lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka kemandirian bangsa. Sudah pasti bahwa kita menginginkan bahwa produksi vaksin akan dilakukan oleh perusahaan yang berasal dari Indonesia. Dalam hal ini, sementara ada PT Bio Farma, sebuah BUMN, demikian juga ada rencana dengan pihak swasta, yaitu PT Kalbi, dan nanti tentunya akan berkembang dengan berbagai alternatif dan potensi yang lainnya ada di Indonesia. Kami perlu jelaskan bahwa dalam pembuatan vaksin ini, kami membentuk tim pakar di bidang vaksin dan obat dalam Satgas ini untuk memastikan bahwa kandidat vaksin yang dibuat betul-betul sesuai dan cocok untuk kepentingan perlindungan pada masyarakat Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa dalam perkembangan vaksin ini, pemerintah Indonesia memprioritaskan tentang tiga hal penting, yaitu pertama adalah aman, yang kedua adalah tepat, yang ketiga adalah cepat. Kami perlu jelaskan apa yang dimaksud dengan aman. Yang dimaksud dengan aman adalah vaksin tersebut harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia dan tidak ada efek samping. Yang kedua harus tepat, artinya betul-betul vaksin tersebut bisa menimbulkan kekebalan spesifik pada virus yang beredar di Indonesia. Yang ketiga harus cepat, karena kondisi yang dihadapi oleh dunia termasuk Indonesia, kita harus betul-betul cepat untuk bisa melindungi rakyat Indonesia, maka dari itu harus dilakukan seluruh ujinya termasuk uji klinis bisa terlaksana dengan cepat, tapi juga benar. Terakhir dalam konteks cepat harus bisa diproduksi juga dengan baik, dan dalam jumlah yang memadai untuk betul-betul dapat memberikan vaksin pada seluruh rakyat Indonesia yang diperlu diberikan perlindungan.